Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berbagi kembali bercerita tentang kisah para nabi yaitu kisah perjalanan nabi soleh alaih salam berserta pada kaum tasmud dan semoga dengan cerita singkat ini selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya kisah tentang nabi soleh bersama kaum tasmud ini dimana nabi soleh alaih salam telah diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul dan tidak ada lain tujuannya dalam rangka menegakkan ajaran-ajaran Allah yaitu ajaran-ajaran nabi sebelumnya dalam kisah cerita khususnya pada kaum tasmud pada saat itu dimana nabi soleh tidak banyak diceritakan atau disebutkan tetapi diabadikan di dalam Al-Quran Dalam kisahnya memiliki kisah tersendiri dalam perkembangan kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya dan nama nabi soleh diketahui dalam sejarah saat itu yang berarti batu dalam bahasa Ibrani dan ada juga yang berpendapat lain tentang nama soleh yaitu namanya berasal dari bahasa Arab salih yang berarti orang baik seiring dengan perkembangan kebudayaan Islam itu sendiri dan bagaimana perjalanan nabi soleh alaih salam selanjutnya dengan seiring waktu nama soleh itu pun terus berubah nabi soleh dalam menegakkan agama Allah telah diriwayatkan dimana nabi soleh alaih salam adalah seorang putra dari Ubat bin Jabir bin Stasmud dimana kaumnya yang bernama Stasmud yang namanya diambil dari nama kakeknya yaitu Stasmud bin Amir bin Iran bin Sam bin Noh jadi nabi soleh alaih salam adalah keturunan dari nabi Noh yang keenam dimana kaum Stasmud diwaktu itu kebanyakan tinggal di suatu perbukitan atau pegunungan yang terletak di antara daerah Isas dan Sam kaum Stasmud diketahui masih mempercayai dengan berhala sebagai persembahan sebagai Tuhannya dan kebiasaan ini sulit untuk ditinggalkan seperti halnya sebagaimana kaum A'ad yang telah dibinasakan oleh Allah dimana azab yang telah menimpanya pada penduduknya dilanda oleh angin topan yang dasar dan azab itu sebagai pembalasan atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap risalah nabi Hud alaih salam yang telah diberikan sebagai suatu peringatan bagi mereka yang tidak mentaati ajaran-ajaran tentang kebenaran di saat pada nabi-nabi sebelumnya akibat dari kesesatan kaum Tasmud maka Allah SWT mengazabnya dan nabi soleh selalu menyerukan agar kaumnya untuk meninggalkan berhala sebagai persembahan dan kembali kepada ajaran yang benar yaitu menyembah kepada Allah SWT dan mereka tidak menyadari kebesaran Allah atas penciptaan langit dan bumi beserta isinya termasuk kaum Tasmud itu sendiri dan apa mereka tidak mengerti kejayaan oleh kaum A'ad yang telah diberikan kemakmuran dan kemewaan hidup serta kekayaan alam pada saat itu yang telah diwarisi oleh kaum Tasmud dimana diberi tanah-tanah yang subur yang memberikan hasil bumi yang berlimpah ruang binatang-binatang perahan dan ternak yang terus bertambah dan terus berkembang serta kebun bunga yang indah bangunan rumah yang didirikan di atas tanah dan yang dipahatnya dari gunung-gunung semuanya itu menjadikan mereka hidup tentram sejahtera dan merasa aman dari segala gangguan alam dan mengaku bahwa kemewaan hidup mereka akan kekal selamanya sampai kepada anak keturunannya dan kaum Tasmud telah lupa karunia yang diberikan pada mereka bahkan tidak mengenal pada Tuhannya justru mereka telah mempercayai Tuhannya dari berhala-berhala yang mereka sembah dan mereka puja-puja dimana berhala dijadikan tempat meminta perlindungan dari segala musibah dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan dan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang dan tidak akan membiarkan hamba-hambanya terus-menerus berada dalam kegelapan dan Allah tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada umatnya jika umatnya selalu ingkar dan menyekutukannya dan Nabi Sholeh alaihissalam seorang yang dipilih untuk menjadi utusan dan rasulnya untuk memberikan peringatan dan penerangan untuk keluar dari jalan yang sesat dan kembali ke jalan yang benar dan Nabi Sholeh seorang Nabi yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk memerangi kepada kaum Tasmud dari suku mereka sendiri Nabi Sholeh dari keluarga yang terpandang dan dihormati dan terkenal dengan tangkas cerdik, pandai, rendah hati, dan ramah dalam pergaulannya seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran Quran Surat Hud ayat 61 yang berbunyi dan kepada Tasmud kami utus saudara mereka Sholeh Sholeh berkata Hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya karena itu mohonlah ampunannya kemudian bertobatlah kepadanya sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya dengan menyerukan kepada kaumnya sebagai bentuk peringatan untuk kembali kepada ajaran-ajaran yang benar yaitu kembali untuk menyembah kepada Allah SWT dan apa kata mereka seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran Quran Surat Hud ayat 62 yang berbunyi kaum Tasmud berkata Hai Sholeh sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang diantara kami yang kami harapkan apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami itulah jawaban kaumnya yang masih memiliki suatu keraguan dan tidak mau bertobat dan memohon ampun kepada Allah dan selalu diingatkan kepadanya sesungguhnya Tuhanku amat dekat seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran Quran Surat Hud ayat 63 yang berbunyi Sholeh berkata Hai kaumku sebagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendorakainya sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian dan ketika Nabi Sholeh berkata kepada mereka tiadakah kamu takut kepada siksa Allah sesungguhnya saya menjadi Rasul Allah yang dipercaya untukmu sebab itu takutlah kepada Allah dan ikutilah perkataanku dan pesanku ini dan saya tidak meminta upah kepadamu dan tiada balasan selain daripada Allah semesta alam dengan nasihat Nabi Sholeh tersebut kaum Tasmud justru mengolo-olo dan meminta kepada Nabi Sholeh untuk memberikan bukti-bukti jika benar-benar mereka seorang Rasul Allah dengan kesombongan kaum Tasmud ini akhirnya Nabi Sholeh memberikan tanda-tanda ke Rasulannya agar kaumnya percaya dan beriman kepada Allah akan tetapi kaum Tasmud semakin lama semakin bertambah durhaka dan maka Nabi Sholeh berdoa kepada Allah memohon ampun sebelum Allah memberikan azab kepada mereka akan tetapi kaum Tasmud tetap tidak mau menyembah kepada Allah bahkan mereka meminta diberi tanda-tanda kebesaran atas ke Rasulannya dan kaumnya berjanji dan tidak lama kemudian doa Nabi Sholeh dikabulkan dengan diberikan sesuatu mujizat berupa unta yang keluar dari batu besar seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran Quran Surat Hud Ayat 64 yang berbunyi Hai kaumku inilah unta betina dari Allah sebagai mujizat yang menunjukkan kebenaran untukmu sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat dengan mujizat Nabi Sholeh itu membuktikan atas kebenarannya dan setelah itu beliau mengadakan perjanjian kepada kaumnya memberitahukan bahwa unta itu adalah milik Allah yang diwujudkan sebagai bukti dari ke Rasulannya oleh karena itu kaumnya dilarang mengganggu apalagi membunuhnya bila itu dilanggar maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang besar dan bagaimana kepada kaum tasmud selanjutnya dengan pesan Nabi Sholeh tersebut seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran yang berbunyi kemudian mereka membunuhnya lalu mereka menjadi menyesal maka mereka ditimpa azab sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman akhirnya Nabi Sholeh meninggalkan mereka seraya berkata Hai kaumku sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasehat kepadamu tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasehat akan tetapi kaum tasmud terus bertambah murka dan hendak akan membunuh Nabi Sholeh juga maka tiba-tiba turunlah musibah berupa petir yang menggelegar dan gempa bumi yang dasar dan disertai batu besar yang entah dari mana asalnya dan menimpa kepada mereka seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran Quran Surat Al-Araf ayat 78 yang berbunyi karena itu mereka ditimpa gempa maka jadilah mereka mayit-mayit yang berkelimpangan di tempat tinggal mereka dengan kekuasaan Allah maka azab sebagai balasannya kepada mereka yang durhaka dan kisah tentang Nabi Sholeh alaih salam bersama kaumnya ini sebagai bukti dan memberikan pelajaran dan hikmah dalam kehidupan kita dan hikmah yang bisa kita ambil diantaranya pertama sikap membangkan kepada kaum tasmud terhadap perintah Allah mengakibatkan mereka mengalami kehancuran kedua janji Allah pasti akan terjadi oleh karenanya kita harus berhati-hati dalam setiap langkah dan perbuatan ketiga dari kelemahan iman dapat menjadikan kita sombong atas kelebihan yang dimiliki dan berujung menentang perintah Allah dan sikap ini akan dapat mendatangkan azab keempat sikap dari Nabi Sholeh alaih salam yang penuh dengan kesabaran dengan berbagai macam cobaan dan ujian patutlah kita jadikan surita ladan dalam kehidupan dalam membila kebenaran itulah cerita singkat tentang perjalanan Nabi Sholeh alaih salam dan bersama kaum tasmud semoga dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan membawa hikmah dalam kehidupan kita dan saya ucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa beri komentar untuk saling berbagi tentang kebaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!